oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada kesempatan kali ini saya akan membagi treatment tentang varian red guys ini depan adalah ikan maru red pangkalan bun saya skip dari bebian ini guys sebelumnya jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe biar channel ini makin maju dan makin berkembang oke ini maru red pangkalan bun guys nah ini saya skip dari 6.7 cm kalau tidak salah 6.7 cm nah ini mungkin disini sudah lama banget guys saya skip oke ini apa namanya kalau dilihat dari bar nya ini sudah setiap bar itu sudah cabung kering ya guys tinggal bar belakang yang masih belum ngering kita lihat disampingnya bar sampingnya ini gak simet ya guys pangkalan bun tapi sayangnya gak simet tapi kalau misalkan ini jadi semua cabung-cabungnya mungkin lumayan ini kalau apa kalau dari segi settingan tank saya cuman pakai air ketapang background cuman nentuin ini tempoh karena belum dicat jadi warna hitam ini di dalam kamar ya guys saya mainnya indoor gak pernah treatment outdoor untuk sekarang ini karena yang pertama musimnya lagi kayak gini cuaca lah ya guys ngaruh banget itu kalau di ikan nah ini kesehariannya pun sama kayak ikan-ikan yang lainnya kalau harian sekarang pakai kalau dulu pakainya ulet hongkong ulet jerman kadang cacing gak tentu guys seadanya disini ini baru saya kasih makan tadi pakai ulet hongkong jadi badan agak gemuk guys nah ini kalau mental ini masih kurang ya guys kalau mental ini buat kalian kalau keep maru itu yang pertama itu kalau bisa harus adaptasi dulu harus bisa adaptasi tidak mager itu baru bisa kita treatment teman-teman karena setauku dan sepengalamanku cabung akan tumbuh itu ketika ikan sudah menguasai lokasinya guys jadi kalau misalkan ikan mager kita treatment gimana pun itu tidak akan berhasil akan susah jadi ikan harus adaptasi sama lokasi tanknya dulu baru kita bisa mulai treatment guys kalau ikan ini mungkin size nya masih 17-18 cm dan ini saya akan lanjut terus progres sampai di seberapa sabarnya nanti ikan ini apa namanya sabunya sampai geluk bener-bener jadi bunga ini kalau warnanya udah warna mungkin efek masih efek ketabang guys jadi belum bisa dikatakan merah dan ini mental pun masih dan ini mental pun masih ngedown guys belum terlalu barbah karena mungkin tadi agak tidak dikasih makan ini kalau pakai ini apa karet sudah lumayan pakai kaca pun dia masih belum karena mental itu akan itu nanti ketika kita sudah benar-benar sudah capek dengan treatment cabung baru kita naikin mental lebih bar-bar lagi guys karena mental itu buat saya itu nomor 2 yang penting bisa adaptasi dengan kondisi tank dulu bisa gerak kanan kiri bisa menguasai tank ini karena kalau ikan itu mager di pojok atau dimana itu itu buat treatment itu susah guys ibaratnya masih belum bisa dikatakan untuk progres karena apa karena kalau ketika ikan tiduran terus mojok terus ada makanan dia makan dan itu masih ibaratnya perkembangannya masih belum bisa masih belum stabil untuk proses cabung dan proses bunga guys ya mungkin video ini tidak akan lama saya update tentang maru apa namanya update ini mungkin nanti kita akan update lagi di video ke depannya oke mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis dan bantu agar channel ini makin berkembang guys oke see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih